Pengamat politik Raki Gerung akhirnya buka suara soal pernyataannya yang menoi polemik karena dianggap menghina Presiden Jokowi Dodol Jokowi. Raki mengaku bahwa dirinya tak memiliki niatan untuk menyerang Presiden Jokowi secara personal. Ia juga yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya ke polisi. Pernyataan ini disampaikan oleh Raki melalui kanal YouTubenya, Selasa 1 Agastas 2023. Raki menerangkan, kata-kata tak pantas yang ia lontarkan saat acara konsolidasi akbar aliansi aksi sejuta buruh di Bekasi ditujukan untuk kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk soal pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ditekankan oleh Raki bahwa dirinya mengkritisi Jokowi karena kebijakannya sebagai kepala negara. Saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara, ucap Raki. Itu faktanya kan? Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi. Saya nggak mendeskripsikan personalnya di mana-mana saya ucapkan itu, tambahnya. Terima kasih telah menonton!